Yo minasan, o genki desu ka, o re wa tiyo desu Welcome back on Mahwok's YouTube channel Kali ini gue akan review lagi Salah satu brand terbesar juga dari Jepang Tapi yang gue review ini mungkin Sebetulnya bagi penggemar Sporty Tapi yang dengan pergelangan Kecil atau middle So stay tune Tadi gue bilang kan brand besar dari Jepang Nah sebetulnya ini yang mau gue bahas Gue bilang kan tadi buat pecinta jam kecil Atau buat kalian yang memang pergelangannya kecil Dari mana dulu ya Dua-duanya sama sih beda warna Oke ini dulu aja deh Oke yang pertama gue bakal gue bahas Ini adalah Casio G-Shock GMS 5600S K7DR GMS bedanya sama yang seri GM Kan biasanya ada tuh GM 5600S Nah itu kan yang seri universalnya ya Yang seri universal dan seri unisexnya Nah kali ini dia ngeluarin GMS 5600S Kesamanya adalah overall sama Full stainless steel untuk di bagian bezelnya Nah talinya disini resin Tapi modelnya jelly ya Aduh ngingetin waktu tahun 90an nih Jellynya bener-bener butek Tapi keren sih Cuman yang membedakan sama seri GM GMS ini sepertinya Sepertinya memang diperuntukkan untuk ladies Karena dari colorway atau varian warna yang gue cek Ternyata lebih ke arah girly ya sebetulnya Tapi gue gak bilang ini hanya khusus buat cewek ya Gue gak bilang ini khusus buat cewek Jadi cowok pun dengan pergelangan kecil Juga masih bisa cocok ya Cocok pakai jam tangan ini Let's say pergelangan tangan gue ini 14,4 Kalau di pergelangan tangan gue Kayak gini kira-kira modelnya ya Jadi lebih ideal Kalau 5600S yang GMnya sebenarnya juga masih masuk Cuman lebih gede Tapi kalau gue lagi pengen kesannya pengen slim Pakai jam kecil Nah ini lebih cocok GMS 5600S Oke Oh iya untuk di diameter ini Dan ini untuk ukuran G-Shock kecil ya Nah fiturnya apa aja nih jam Sebetulnya ini fiturnya basic ya Bener-bener base banget Dia masih hour time ya Atau mungkin display waktunya disini Terus selanjutnya ada alarm Ada timer Sama ada stopwatch Udah itu aja Oh gak canggih ya Ya emang enggak Tapi buat gue Kayak gini nih Sebetulnya udah cukup sih fiturnya Modelnya juga legendary Mungkin size-nya lebih kecil Tapi keren Dan untuk keseharian Fitur stopwatch dan timer Sama alarm tuh Menurut gue udah cukup sih Oh iya untuk strapnya Ini kurang lebih Lacknya biasanya lebarnya 16mm ya So kalian kalau misalkan mau custom Atau pakai adapter Atau connector lain Supaya bisa ganti strap lain Jangan lupa Lacknya ini kurang lebih 16mm Tapi disini ada quick release juga Kalau seandainya kalian mau lepas strapnya Gampang tinggal dicongkel aja Udah cukup sih Back case-nya juga stainless steel Terus Untuk modulnya disini dia quartz ya Jadi bukan top solar Memang ada beberapa Casio G-Shock Yang modelnya kayak gini Emang ada yang top solar juga Tapi untuk yang ini dia quartz ya Quartz battery biasa Dan dia modulnya nomor 3489 Ini simple Gak banyak tekstur Biasanya kan disini ada garis-garisnya Ya kan Kalau yang tipe klasik Kalau ini gak Dia lurus aja Nah untuk kaca sendiri Kalian pasti udah tau lah Disini Kalau G-Shock Itu kacanya kebanyakan Menggunakan mineral crystal Kecuali Buat tipe-tipe yang master seriesnya ya Nah untuk varian warna yang lain Ini ada yang full black Buat kalian yang suka full black Supaya keliatan lebih maco dikit Nah ini yang full blacknya Full stainless steel juga Full black Finishingnya sama kayak tadi Ada brush sama glossy Strapnya tetap sama resin Dengan jelly Tapi ini lebih gelap ya Jadi keliatannya kayak standar resin biasa Tapi gak ini sebetulnya jelly Transparent juga sih Lampunya Keren sih Mini Tetep G-Shock Fungsional Gak terlalu cenggih Jadi gak terlalu banyak fitur Jadi lebih simple Kadang kita Kadang kita kalau punya jam terlalu canggih Fiturnya Kadang kita tuh justru sibuk Mikir fiturnya Ini lebih pas Buat gue Stopwatch kita sometimes butuh Timer sometimes kita butuh Alarm apalagi Gitu Jadi gue rasa ini udah cukup So buat kalian Yang udah pernah browsing Tipe ini Mau yang GM 5600 Yang agak gedean Atau yang buat cowok ya Walaupun unisex Atau mungkin kalian suka yang lebih kecilan Yang GMS 5600 It depends on your choice Dan warna yang mana aja Tetep keren Oke So this is GMS 5600 For you guys Terutama buat para ladies Yang suka G-Shock Ini buat kalian Aku rekomendasiin So happy hunting And happy shopping Bye Yo Gimana tadi Casio G-Shock GMS 5600 yang baru gue review Buat Pergelangan kecil Atau ladies Kayaknya boleh happy deh Kalau kebetulan kalian Emang suka model 5600 series Yang bezel nya stainless steel or metal Tapi bukan berarti ini khusus cewek loh ya Karena modelnya sama Gue bilang tetep unisex sih Kayak gitu Tapi kalau ada kalian yang mau Couplean juga Ini boleh juga sih Gitu loh Yang satu GM 5600 Yang satunya GMS 5600 Dikasih S karena Mungkin Slim atau small kali ya Karena lebih kecil Pergelangan Buat pergelangan kecil ya Lebih kecil juga diameternya So Gimana Mau berburu Langsung aja Kalian udah tau lah Tempatnya dimana Di jamtangan.com Atau di aplikasi Oh iya Buat yang belum subscribe Gue saranin buat subscribe ya Terus yang udah subscribe Mood gue kali ini Kayaknya gue bakal kasih kalian surprise deh Surprise 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 Nah kan gue bilang kan Buat subscriber Oke Terutama juga buat subscriber Sama yang nyalain loncengnya Giveawaynya Mau gue kasih Surprise nya berupa giveaway Tapi Akan gue kasih DW5700TH7DR Oke Tapi Tapi Bakal gue kasih pertanyaan Gampang Buat kalian udah nyimak Secara detail Wah So detail Nah Buat kalian yang udah nyimak video review kali ini Kalian Pasti udah tau ya Jawabannya Yang gue bahasin tadi GMS GMS 5600 5600 Nah yang buat cowoknya itu kodenya apa Udah itu aja Gampang kan Nah ini kan sebetulnya dikhususin buat ladies Walaupun modelnya unisex Yang gue bahas Nah buat cowoknya Kode SKU nya apa Kalau ini kan GMS 5600 Nah yang buat cowoknya Kode SKU nya apa Jawaban gue tunggu Sampai tanggal Paling akhir ya 23 September Dan ntar mainwatch bakal umumin Pemenangnya kurang lebih di tanggal 24 Jawaban bisa ditulis di kolom komen Sertakan juga ID IG kalian Karena nanti yang dipilih sama mainwatch Buat jadi pemenang bakal di DM juga So Have a nice day And good luck See you on the next video Cane